Oke Pak Haji, Pak Haji, bagaimana sekarang mengenai Mbak TM yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Ya, saya salah keluarga negara yang berada di bawah lawan hukum juga ya. Ya, tentu kalau kita merasa mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan menurut hati kita, perasaan kita, tentu kita melaporkan kepada hukum. Terlepas daripada salah atau benar, tentu hukumlah yang akan menentukan. Jadi di dalam persoalan kasus TM ini, saya kemarin merasa dirugikan, saya cobalah melaporkan hukum. Nah, bagaimana kelanjutannya, tentu hukumlah yang akan menentukan. Itu semuanya saya serahkan kepada Allah. Tapi kemarin katanya sempat ingin ada istikahat berdamai, Pak Haji. Apakah benar, Pak Haji, seperti itu? Iya, memang beberapa waktu yang lalu, kan sebelum naik kasus ini menjadi seperti yang diberitakan sekarang, itu saya memang ada keinginan untuk bertemu. Istilahnya dipertemukan oleh pihak persian, namun di dalam hal itu tidak terjadi pertemuan. Ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Haji? Ya, enggak ada yang mau saya sampaikan, apa yang mau saya sampaikan. Tentu kita tunggu ajalah proses hukum berjalan. Gimana kelanjutannya, gimana nanti jadinya. Hukumlah yang akan berbicara. Oke, terima kasih, Pak Haji. K Empat Simpen Sampaiilippa Kampuse. Terima kasih. Terima kasih.